Intro Itu logika Jadi ngaji kita beriman ini Kalau tanpa logika Gak mungkin kering Quran gak ada nilainya Cuma anda dengung-dengung aja Enak-enak baca kurangnya Tapi tidak berlogika Padahal Quran luar biasa logika Dasyat Melampaui cara berpikir banyak orang Untuk itu Orang-orang yang membenci Agama Ibrahim Itu orang yang bodoh Dimana saya kasih Al-Baqarah 1.30 Jadi gitu Supaya kamu lihat Jadi kalau ketemu sama orang yang Anti sama Israel Jangan bodoh Ya itu kan saya bilang Kalau gak bodoh Sombong Tapi disini Allah nyebutnya bodoh Karena gak ngerti persoalan Ya Coba baca Al-Baqarah 1.30 Dan orang yang membenci agama Ibrahim Hanyalah orang-orang Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini Dan sesungguhnya di akhirat Dia termasuk orang-orang yang soleh Bodohnya apa coba Sekarang kita yang paling trend Covid-19 Buka surat 74 Jadi Quran semua ini yang saya bicarain Gak ada pendapat saya Surat 74 Ayatnya 30.31 Al-Mudad Sir Supaya kalian tahu bodohnya itu Konkret gitu loh Hari ini kita ngerasakan Surat 74 Al-Mudad Sir Ayat 30.31 Coba baca Terjemahan ya Di atasnya ada 19 malaikat penjaga Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu Hanya dari malaikat Dan kami menentukan bilangan mereka itu Hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir Bentar Bilangannya berapa tadi? 19 Kenapa? Tidak 17 Kenapa 19? Jawab coba Bisa Enggak Bisa jawab Bilangan angka prima itu Maksudnya kenapa jadi covid-19 Angka prima keluarinya ya Kenapa enggak? Kan berarti kalikit lagi tuh Desember setelah saya Mestinya 20 20 Dan yang menariknya apa Covid-19 ini Ini cobaan buat orang-orang kafir Buat kita apa? Lanjutin Ayat 30 Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mumin itu tidak ragu-ragu Dan Sudah bentar dulu Ada tiga hal Apa aja satu? Pulangin lagi Pulangin lagi Dari suara yakin tadi Kita enggak apa-apa orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin Ya satu Harus tambah yakin kita kepada Allah Kedua Agar orang yang beriman bertambah imannya Tambah imannya Tiga Dan agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang mumin itu tidak ragu-ragu Tidak ragu-ragu Semakin yakin Lanjut Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit Dan orang-orang kafir berkata Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan Bilangan ini Sebagai suatu perumpamaan Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki Dan memberi petunjuk pada orang-orang yang dia kehendaki Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu Kecuali dia sendiri Dan sakor itu tidak lain Hanyalah peringatan bagi manusia Sakor, covid Itu Yang menarik disini buat saya apa? Allah Ketika Menampilkan dirinya Maha kuasa Dia justru menampilkan hal yang terkecil Yang orang tidak bisa lihat Ya ini virus Maka logika kita berpikir Dengan ada virus ini Tiga kalau kita beriman Tambah yakin kepada Allah Tidak ragu-ragu Tambah beriman Nah kembali yang tadi Al-Baqarah 1.30 Bagi orang-orang yang benci kepada ajaran Ibrahim Ini karena ajaran Ibrahim Itu memperbodoh diri Bagaimana memperbodoh dirinya Sebab lihat Al-Baqarah 1.25 Kelihatan sekali bodohnya Dan bencinya gitu Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail Bersihkanlah rumahku Untuk orang-orang yang tawaf Orang-orang yang itikaf Orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud Pulang lagi Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Dalam burung Ka'bah Tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia Nah, Ka'bah itu masjidil haram Betul? Maka logika turunannya seluruh masjid di dunia ini Mengacu ke masjidil haram Tempat apa di situ? Tempat berkumpul Tempat berkumpul Tempat aman bagi manusia Dan tempatnya apa? Kenapa ada social distancing? Jangan tanya saya Disitu bodohnya saudara-saudara Kan bodoh sebenarnya ini Kok Allah dilecehkan? Allah bilang aman Kok kiai sok-sok ngomong? Nggak aman, redjon Nggak usah ke masjid Ditunda sholat Jumat Padahal Padahal perintah surat 62 Biar kita kumplit 62 ayat 9 Jadi supaya kalian tuh Di otak kalian tuh Kur'an semua Jangan Yang lain katanya beriman 62 ayat beriman Iman apa kali ini? Gitu Ayat 9 62 ayat 9 62 ayat 9 Wahai orang-orang yang beriman Apabila telah diseru Untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat Maka segeralah kamu mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Bayangkan dong Jual beli ada transaksi Misalnya 1 triliun Ketika masuk Jumat tinggalin ya? Tinggalin Kalau beriman kalian tinggalin kan? Iman itu dibenarkan di hati Di pikiran kita Kemudian diucapkan dalam bentuk sikap Betul? 26 Dalam konteks iman Kita adalah membenarkan di hati kita Kemudian lewat ucapan kita Dalam bentuk pikiran-pikiran Gagasan-gagasan Dan Diwujudkan dalam bentuk sikap Itu iman Iman itu Nah pertanyaan seriusnya sekarang anda Lihat kiai-kiai Lihat majelis ulama Lihat Pemerintah Bertentangan dengan Quran itu Tidak lebih beriman Malah tidak beriman Bahkan tidak lagi ragu-ragu Dan tidak yakin Meninggalkan Kebalikan dari yang perintah Allah Allah suruh tinggalkan segala macam Eh dia malah tinggalkan sholatnya Coba Kan Oon gitu Lebih dari Oon Karena mereka ada kebencian Mereka benci Kepada tegaknya Makanya kita Menghadapi itu Nanti gak ada lain Kecuali dengan hijrah Bagaimana logikanya Orang mereka pada benci Bahkan diwujudkan kebencian mereka itu Al-Baqarah 1.20 Jangan itu doang dong Apalnya Background-background ini Tadi Supaya Supaya Jadi mengerti Apa Walantardo Angkal Yahudi Wanasar Itu Mengerti Oh Begitu Mereka itu Karena mereka Akarnya itu Gak suka Dengan ajaran Ibrahim Konspirasinya Global Inilah sekarang Allah wujudkan Allah pakai tentara Yang Yang paling kecil Virus Udah kelabakan Coba Lihat Namrud Kalahnya Sama Ya Maksudnya Udah Ini artinya Apa Ini kecil Banget Tapi Lu Sih Tidak beriman Tidak beriman Kau Tidak Yakin Kau Tidak Apa Kau Ragu-ragu Itu Itu Terang Terang Membuk Kabar Ya Hancur Ini Jelas Ada Al-Baqarah 114 Jadi Bukan Kesimpulan Kesimpulan Tidak Tidak berani Ini Al-Quran Ini Saya Hina-Hina Akih Apa Profesor Doktor Apa Itu Itu kan lo kita hina betul Sekarang saya hina ini mereka ini Karena Allah yang bilang Otaknya gak ada Takut dengan kepentingan Yahudi Nanti kenapa takutnya ada 8 asnaf Yang membuat orang itu Jauh dari Allah Sehingga gak mungkin hijrah Apalagi jihad Jadi yang pasti disitu Dia merobohkan agama Allah Dia tahu Maksud dia disini Yahudi, Nasrani, yang semua kafir Yang benci sama Islam Kekuatan Islam itu disolat Karena Allah perintahnya setelah dia Tadi yang kalau kamu udah mau nyembah aku Hakimu sholat, berikan sholat Dan sholat kekuatannya Disarapatnya sah Itu dia serang habis Sosial distancing Istilahnya keren Jaga jarak Bagaimana Kita Kalau kita gak begitu yakin Kepada Allah Cipikan sepiki Takut kita Salaman-salaman Karena dari luar Saya gak tahu Bahwa virus Tapi ada orang beriman Saya yakin Akan dijaga oleh Allah Dan kalaupun Ini dengan tanda kutip Ada yang mati Gara-gara Covid Jatuhnya ya sahib Kan wabah Kan ada kisah Nabi Uswahnya Kalau dicari keuswah Ada gak uswah Nabi Ketika ada Wabah Kemudian tinggalkan masjid Ada gak? Enggak ada Tadi kan berarti bertentangan Dengan protokol Nabi Muhammad Kok dia lebih ikutin protokol Yahudi Kita dari dulu 1442 tahun yang lalu Udah diajarin cuci tangan Dewa Wudho Kok WHO baru sekarang Ajarin cuci tangan TK malah Norak gitu Terus kita ikut lagi Kan Oon Kita di Oon Betul Makanya kita jangan mau gitu Bang Dikaji mungkin To'un sama Covid ini Kan beda jauh Kan dulu ada To'un itu kan Iya Wabah lah Kita anggapnya wabah aja Beda dengan ini Tapi dikait-kaitkan mirip gitu kan Iya Soal mirip apa enggak Kita ambil bersamaannya Wabahnya Padahal Maksudnya Iwan ini Enggak ada urusannya dengan Covid Dulu tuh enggak ada Beda Tau-tau bukan begitu Begitu ya Tapi sudah lah Dengan begitu aja Kita sudah harusnya Secara berpikir Keimanan kita harusnya kuat Tambah kuat Ini situasi Justru Cara Allah memilah Mana yang Beriman Golongan kiri Dan mana yang Beriman Golongan kanan Struktur manusia Secara ilmu Sosilohi Ada outgroup Dan ingroup Ini Anda kalau belajar Sosilohi pasti ada ini Nah Islam sudah Ajarkan sejak dulu Outgroup Dan ingroup ini Kita Ingroupnya Kolongan kanan Mereka Yang kafir Dan segala macam Benci sama Islam Golongan kiri Dimana saya tahu Surat Al-Balad Surat ke-90 Mulai 17 18 19 20 Begitu Quran Jadi jangan lagi Kita persatuan Indonesia Tapi gak ngerti Substansi gak bisa Sampai keapapun Gak bisa Persatuan Mau dimana bersatu Orang ada golongan kiri Golongan kanan Orang beriman Gak beriman Yang bisa bersatu Hanya orang beriman Gitu loh Hanya orang beriman Dan bertakwa kepada Allah Sekolah Mereka di kotak-kotak Coba baca Al-Balad Surat ke-90 17 18 19 Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dia Termasuk orang-orang Yang beriman Dan saling berpesan Untuk bersabar Dan saling berpesan Untuk berkasih sayang Mereka Orang-orang yang beriman Dan saling berpesan Itu adalah golongan kanan Dan orang-orang Yang kapir Kepada ayat-ayat kami Mereka itu adalah Golongan kiri Nah Jelas ya Udah jelas gitu kok Kita gak mau juga Ngerti sama orang-orang Begok Mungkin mau Mungkin Nggak mungkin Allah yang ciptakan Semua ini Manusia Allah udah kasih tau Ini sosologinya Begini Kamu gak mungkin Satu grup Sama orang-orang yang Munafik Yang fasik Yang ingkar janji Yang penipu Nggak bisa Kamu disitu Nggak bisa Kamu orang beriman Saling nasihati Kasih sayang Di antara kamu Eh ada orang Pake sorban Segera jadi Bahan peswa Marah-marah Sesama muslim Saya kira tau Siapa yang saya maksud ya Masya Allah Sesama muslim Begitu keras Sama orang kafir Gak berani Padahal perintahnya Asyidak walau Urfah 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 Ruhamah Urfah Urfah Itu logika Jadi ngaji kita beriman ini Kalau tanpa logika Nggak mungkin Kering Kur'an Nggak ada nilainya Cuma Anda dengung-dengung aja Enak-enak Baca Kur'annya Tapi Tidak berlogika Padahal Kur'an Luar biasa Logikanya Dasyat Melampaui Cara berpikir Banyak orang Nah sekiranya Inilah Udah masuk juhur Kita harus taat Panggilan Allah Kita sekolah Nanti Bish sholat kita Insya Allah makan Dan baru bicara Rapat-rapat Arimat ya Semoga Allah redo Dengan pertemanan kita Baca Kaparatul Majlis Subhanallah Al-Uma Wabihamdika Sajwala ila'anta Astaghfirullah Wa atubu ila'ili Allah akbar Allah akbar Allah akbar Wa lila'ilham